halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini dapur bunda titian kali ini kita masak ini adalah timun cina makanan khas dari kota hongkong yang kita masak dengan beberapa bahan tambahan ini khas banget kota hongkong ingin tahu bagaimana cara membuatnya ikuti terus video ini ya ini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan ini adalah timun cina nya ada terus ini kita kasih bihun atau mihun dan juga ini ada saya siapkan jamur kuping semua bahan-bahan ini sudah saya cuci dan sudah saya bersihkan dan saya iris-iris sesuai selera saja seperti ini ya bunda lalu untuk bumbunya cukup simpel dan gampang ini aku memakai bawang putih dan juga ada udang kering untuk kalian yang penasaran bagaimana bentuk mentimun cina itu seperti ini dia berbuluh dan dalamnya itu putih dan keset yuk kita langsung memasaknya saja ya disini saya sudah memanaskan minyak di atas wajan tunggu minyaknya sampai panas kalau sudah panas kita langsung saja masukkan bawang putih dan udang keringnya tumis-tumis sampai harum nah kalau tumisan dari bumbunya udang dan bawang putihnya itu sudah harum seperti ini dan berubah-ubah kekuningan saya langsung saja memasukkan tiga bahan yang sudah kita bersihkan tadi yaitu mihun dan juga ketimunnya dan juga jamur kupingnya gunakan api sedang saja dan ini saya menutupnya dan setelah beberapa lama ditutup karena mentimunnya itu akan sedikit berair jadi dia tidak mengalami kegosongan ya dia mengeluarkan air secara alami dan disini saya akan menambahkan air untuk mengungkepnya nah tambahkan air secukupnya saja oke selanjutnya kita cek apakah sudah matang atau belum nah karena ketimunnya itu sedikit keras ya jadi dia memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk memasaknya tumisan ini khas banget hongkong dan sering dimasak di hongkong untuk kalian yang bekerja di hongkong kalian pasti tidak asing dengan tumisan sayur dari ketimun China ini dan karena disini disini sayurannya masih keras disini saya menutupnya lagi dan tumisan dari sayuran ini sangat harum karena aromanya yang keluar dari bawang putih dan dari udang yang dikeringkan itu cukup cukup sangat harum dan disini kita tidak menambahkan bumbu-bumbu lain karena memang kalau masakan cina atau masakan hongkong itu sangat simpel disini saya cuma menambahkan garam dan juga sedikit penyedap saja dan ini sepertinya sudah hampir matang dan terlihat dari ketimunnya itu sudah mulai lunak kalau sudah matang boleh kita angkat dan sayuran ini disajikan nyemak-nyemak ya seperti ini hmmm aromanya tuh harum banget untuk kalian ini boleh dicoba nah begini hasil akhirnya ini biasanya disajikan hangat-hangat dan untuk sayuran ya bukan lauk karena memang timun ini disini biasanya disajikan untuk sayur saja untuk sayur mayur dan beberapa tambahan dari bihunya itu bisa kombinasi yang sangat aku rasa sangat enak sekali ini patut dicoba untuk kalian yang gak mau masak ribet ya oke silahkan dicoba sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati